Intro Menuju beberapa hari lagi kualifikasi Piala Asia Para pemain timnas sudah full squad dan bersiap mencetak sejarah Pelatih Tukmenistan berbicara sedikit kekuatan timnas Pelatih timnas Tukmenistan Ahmad Agamiradov mengaku sedikit banyak mengetahui dengan kekuatan lawan di grup kekualifikasi Sebut saja timnas Indonesia Namun dalam France Conference, Ahmad Agamiradov mengatakan para pemain Indonesia memiliki stok pemain yang berkualitas Dia mengetahui Indonesia memiliki pemain keturunan Kemudian pelatih Tukmenistan itu sudah melihat tayangan di media Salah satunya di platform Youtube untuk menganalisis peta kekuatan Indonesia Tapi alangkah terkejutnya Pelatih Tukmenistan itu tidak menyangka para pemain Indonesia berbeda Yang dia lihat mungkin saja di Piala AFF waktu itu Dengan squad yang akan bertarung di kualifikasi Piala Asia ini Akan tetapi, dia tetap percaya diri menargetkan lolos ke putaran final Pelatih timnas Tukmenistan pun mengungkapkan keundungan yang dimiliki timnas Indonesia Ahmad menyinggung soal pengalaman timnya pada ajang Piala Asia Saat itu dia merupakan pelatih yang mendampingi Tukmenistan pada kejuaraan tersebut Hasilnya anak asuhnya bisa tampil mengejutkan dan lolos ke babak perempat final Catatan ini memang cukup spesial dan menjadi modal berharga Sebab Indonesia dan Chinese Taipei sama-sama tak lolos putaran final Piala Asia 2022 Pada Piala Asia sebelumnya, kami menunjukkan hasil yang sangat bagus dan banyak pengalaman dari kejuaraan itu Yang jelas pengalaman ini akan sangat membantu kami dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia 2024 Ungkap Ahmed Ia menerangkan ada beberapa pemain jebolan Piala Asia 2022 lalu Yang masih bergabung bersama timnas Tukmenistan di kualifikasi nanti Hal itu jelas menjadi modal positif Apalagi pada edisi sebelumnya, mereka sukses menyikat dua tim elit raksasa Asia Tukmenistan saat itu berhasil menggulung Iran lalu menahan imbang Qatar Koleksi 4 poin dari tiga laga ini sudah cukup untuk mengantarkan mereka ke fase gugur Sayangnya di babak ini mereka harus kandas dari Australia dengan skor tipis 0-1 Apapun hasilnya menurut Ahmed, pengalaman di ajang tersebut akan menjadi pembeda Ia juga mengatakan semua laga pada fase ini sangat penting Oleh karena itu mereka harus berhati-hati Termasuk mencoba mengantisipasi Indonesia pada pertemuan Pamungkas Untuk laga melawan Chinese Taipei Sebetulnya kami tidak begitu mengetahui informasi mengenai tim lawan Ini adalah laga kami Di sini dan kami siap melakukan yang terbaik ungkapnya Kapten Timnas Indonesia Rizky Rido memberi pesan penting kepada seluruh skuad Garuda muda Menjelang kualifikasi Piala Asia Tentu saja PSSI sudah menargetkan Sintayong untuk membawa Merah Putih ke putaran final Garuda muda sendiri belum pernah lolos ke putaran final Inilah momentum untuk mengukir sejarah bagi Indonesia Meski begitu Indonesia perlu tampil lepas saat tampil di kandang sendiri Rizky Rido meminta rekan-rekannya untuk menjaga fokus Untuk label sebagai pemain senior sudah saya lepas Karena saya ada di tim U23 Soal motivasi, Rizky Rido mengaku sudah siap memompas semangat skuad Garuda Pemain belakang Persija Jakarta ini juga meminta rekan-rekannya untuk bermain lepas Hal tersebut agar Garuda muda bisa menikmati pertandingan yang dimiliki Kalau untuk motivasi dan semangat Ya, aku biasa bilang ke teman-teman untuk bermain lepas saja Jangan ada beban, biar keluar semua kemampuan yang dimiliki Rizky Rido sendiri mengaku sangat bersemangat untuk mewujudkan target menuju putaran final Peraih medali emas si game ini Akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti seluruh instruksi yang diberikan Yang tentunya, di pertandingan kali ini kita harus punya target Ujar Rizky Lolos ke putaran Piala Asia di tahun depan Tentunya kami akan mengikuti instruksi yang diberikan pelatih kepada kami Karena itu aku yakin, pasti yang terbaik buat kami Dan kami akan menampilkan yang terbaik di dua pertandingan nanti Sementara Pratama Arhan juga sangat mewaspadai kekuatan tim lawan di kualifikasi Menurut Arhan, tim yang akan dihadapi Indonesia pastinya diperkuat komposisi terbaiknya Semua tim aku rasa berat Ucap Pratama Arhan Karena kita tidak boleh meremehkan satu sama lain Karena ini antar negara juga, pasti pemain mereka juga pilihan terbaik Bagi Arhan, dia menargetkan Indonesia bisa melaju ke Piala Asia tahun depan Piala Asia 2024 sendiri dijadwalkan bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar Tiga tim terbaik Piala Asia akan otomatis melaju ke Olimpiade 2024 Paris Selain itu, tiga pemain yang sebelumnya mendapatkan sanksi dari AFC Karena terlibat keributan dalam final SEA Games 2023 Yaitu Komang Teguh, Muhammad Taufani, dan Titan Agung Juga dipanggil ke dalam tim Pemanggilan ini sempat menjadi sorotan Karena ketiga pemain tersebut sebelumnya tidak dapat bermain dalam Piala AFF Karena akibat sanksi yang diberlakukan PSSI tidak ingin kesalahan yang sama berulang Sehingga mereka menghubungi AFC Untuk membahas sanksi yang diberikan kepada ketiga pemain tersebut Surat balasan dari AFC telah diterima oleh Federasi Dan Komang, Taufani, serta Titan dinyatakan dapat bermain dalam kualifikasi Piala Asia Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya